Ya, oke, kalian berhasil bikin saya takut. Ya, saya takut ya, saya akui. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Nina Nor. Hari Sabtu lalu, saya membuat konten video tentang drama politik antara PKS dan Kaisang. Yakni pernyataan dari PKS yang bilang bahwa Kaisang itu disodor-sodorkan bapaknya ke partai-partai politik untuk maju di Pilkada Jakarta. Pernyataan ini kemudian dibantah oleh Kaisang. Saya pun berpendapat bahwa yang terjadi ini merupakan sebuah strategi dari PKS. PKS itu sengaja memancing suasana agar Kaisang memberikan bantahan. Efek dari pancingan itu adalah ramainya di media sosial para netizen menyatakan ketidakpercayaannya terhadap bantahan Kaisang. Bahkan sampai seorang profesor lewat akun media sosialnya DX menyatakan nggak percaya. Ketidakpercayaan sang profesor ini juga diiyakan, disetujui oleh para netizen yang ikut mengomentari postingannya itu ya. Nah, itu pendapat saya ya bahwa PKS telah berhasil menjalankan strategi pancingannya. Menunjukkan banyak warga yang tidak percaya sama omongan Kaisang. Jadi saya berpendapat juga, nggak semena-mena ya, disertai data-data yang menguatkan. Kemudian kemarin malam ketika saya mengecek komentar-komentar di video itu, saya menemukan bahwa ada puluhan komentar yang serupa isinya. Bentuk dan isinya itu mirip-mirip ya. Ini saya bikin screenshotnya sampai contohnya itu lima halaman. Sebenarnya lebih dari itu, tapi ini contoh aja ya, ada lima halaman. Dijajarin halamannya, kalau dilihat sekilas aja sudah kelihatan bahwa itu semua pasti hasil aksi buzzer yang terkoordinasi. Isinya itu mirip-mirip ya. Dengan kata kunci di gambar itu saya kotakin kata kuncinya, yakni provokasi atau provokatif. Ada yang saya kotakin keseluruhan komennya, karena berasal dari dua akun berbeda, tapi komentarnya sama persis. Kopas ya. Saya bacakan komentar yang sama itu ya. Channel Seward katanya, tolong deh berhenti upload konten provokatif terus. Bikin suasana tambah panas aja. Sementara komentar lain itu, contohnya seperti ini. Nggak bosan apa sih Seward terus-terusan provokasi, capek liatnya. Sumpah, Seward bikin kesel. Konten provokatif melulu, nggak ada yang positif. Capek deh, Seward, dengan semua drama provokatif kalian. Lebih baik fokus pada konten yang edukatif dan inspiratif. Itu empat contoh komentarnya ya. Mirip-mirip ya, kayak dibikinin dengan memakai chat GPT. Kalian pikir kita nggak tahu sama fungsi chat GPT. Chat GPT itu kan bisa untuk membuat banyak kalimat memakai kata kunci tertentu, dengan arah-arah sesuai dengan komen atau instruksi yang diberikan. Bahkan kita bisa minta agar chat GPT memakai gaya bahasa sehari-hari yang tidak terlalu formal. Jadi saya yakin ya, ini pasti komentar-komentarnya itu dibikin pakai chat GPT. Kemudian kalau melihat akun-akunnya, kan kalau di handphone itu kita bisa klik nama akunnya, terus kelihatan detailnya ya. Misalnya ini akun atas nama utama Ardi Minata ya, entah itu namanya yang benar atau nggak. Dia menulis komentar di video saya yang sebelah kanannya teman-teman itu ya. Sementara di cek, kalau di cek akunnya, itu dia juga berkomentar di videonya Papa Dimas. Dua komentar yang kembar, ini buzzer banget ya. Jadi saya temukan bahwa selain di video saya, mereka juga menyerang ya videonya Papa Dimas dan Pak Begawan. Dengan komentar yang mirip-mirip. Sedangkan akun mereka sendiri itu dibikin dua minggu yang lalu. Lahirnya itu bareng-bareng. Kalau bukan buzzer, itu apa dong namanya ya? Kalau komentar-komentar yang normal, itu kan pasti beda-beda bentuknya. Ada yang panjang pendeknya, ada yang hanya sedikit kata, ada yang cuma komentar pakai emotikon ya. Lalu ada yang panjang lebar komentarnya, memakai spasi yang dobel gitu. Kelihatan ya, itu dari orang-orang yang berbeda, bukan dari satu pasukan buzzer. Dalam kasus video saya itu, saya kan kagum dengan strategi PKS. Artinya nggak mungkin lah buzzer ini suruhannya dari PKS ya. Jadi siapa dong yang menyuruh mereka ini? Siapa yang bayar? Ya masa komentar seragam gitu gratisan? Padahal bagi yang tidak setuju dengan konten video Seaworth ya, ya silakan aja komentar berdasarkan data dan fakta juga agar argumennya itu kuat. Nggak sekedar memaki-maki tapi nggak bisa mengemukakan logikanya gimana. Kita kan nggak menutup kolom komentar ya, kita open ya. Di kolom komentar itu pasti ada yang nggak setuju dengan konten video kita. Ya silakan, tuliskan saja apa pendapat Anda dengan argumennya. Misalnya begini, saya lebih percaya Kaisang daripada PKS karena ini, ini, ini. Begitu kan elegan ya, kita bersama-sama belajar untuk menjadi cerdas. Atau bikin aja video bantahannya. Saya itu hanya menyampaikan fakta dan opini. Faktanya memang benar ada netizen termasuk seorang profesor yang secara terbuka bilang nggak percaya sama pertetaan Kaisang. Lah kok nggak terima? Kenapa para buzzer ini tidak berani menentang langsung pendapat profesor itu? Kok yang diserang itu malah video saya? Atau itu PKS ya? Kan PKS yang memberikan pernyataan bahwa Kaisang disodor-sodorkan ke partai-partai oleh bapaknya. Apakah saya menyembunyikan atau tidak menyampaikan jawaban dari Kaisang? Saya sampaikan kok, lengkap dengan media yang memuat beritanya. Artinya saya juga memperlihatkan hak jawabnya Kaisang. Loh kok saya yang disalahkan, yang diserang? Harusnya yang jawabannya tidak dipercaya itu ngecek juga ke berita-berita media. Ini ya saya kasih beritanya dari Tempo. Disebut bahwa Pak Jokowi dan Ketua Umum Parpol membahas duet Ridwan Kamil Kaisang di Pilgub Jakarta. Satu lagi dari Liputan6.com. Sekjen Partai Gerindra mengakui bahwa ada pembahasan antara Presiden Jokowi dan Partai Politik Koalisi Indonesia Maju soal peluang Kaisang maju di Pilkada Jakarta. Ini apa coba? Gimana bisa membantah kalau sudah ada berita-berita seperti ini? Saya juga bukan yang pertama menyebut Mencela-Mencele. Lihat dong ya di media sosial itu banyak. Atau kalau mau, lihat di media masa. Ini saya kasih contohnya ya. Kompas TV memberitakan bahwa Presiden Jokowi disebut Mencela-Mencele oleh seorang guru besar UGM. Lalu dari Tribunnews.com juga menyebut Kaisang Mencela-Mencele. Berkait soal duet dengan Anis di Pilkada Jakarta. Lah kok kita yang diserang? Ini sama aja ya. Misalnya kita sampaikan bahwa Gibran itu disebut Masjalah Tempo sebagai anak haram konstitusi. Lalu kita yang diserbu oleh para buzzer, mereka nggak berani nyerbu tempo. Padahal kita hanya mengutip apa yang ada di tempo. Yang menyeru para buzzer ini adalah mereka yang punya mental otoriter ya, anti-kritik. Maunya menang sendiri. Nggak mau berdebat langsung. Malah menyerahkan pada buzzer. Dan mengerahkan buzzer. Padahal kan kita ini menyuarakan apa yang ada di pikiran warga masyarakat. Memangnya warga negara Indonesia itu nggak boleh punya pendapat. Ada dalam konstitusi kita loh. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Pendapat sendiri ya. Bukan karena disuruh atau dibayar semacam buzzer ini. Ini konyol juga sih isi-isi komentarnya ya. Ke Sea World kok ngarepnya netral. Jelas-jelas waktu Pilpres itu kita pasang foto Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Kok minta kita netral? Jadi kelihatan banget ya. Memang ini suruhan dan bayaran orang-orang elit yang anti-kritik, anti-demokrasi. Nggak mau ada oposisi. Maunya jadi politisi, jadi pejabat, tapi nggak tahan dan nggak mau dikritik. Gimana nanti menghadapi oposisi? Atau memang ke depannya tidak mau sampai ada oposisi? Waduh, padahal tugas oposisi itu kan check and balance. Mengecek dan mengawasi. Suatu pekerjaannya itu ada yang merencanakan, ada yang mengeksekusi, dan pasti ada yang mengawasi. Mental begini gimana menuju Indonesia emas? Saya ini hanya orang biasa, rakyat biasa, yang memanfaatkan teknologi untuk menyatakan opini. Dengan serangan buzzer ini, saya terus terang takut juga ya. Hanya sebuah video yang penontonnya itu sedikit, belasan ribu viewers aja. Reaksi yang ada itu, sekuat dan sebesar itu, sampai membayar buzzer ya. Apakah kita akan dibungkam, dibredel, dengan cara-cara kekerasan? Apakah begitu caranya menghadapi kritik dari orang-orang yang berbeda pendapat? Saya, kita, ini siapa gitu loh? Hanya orang-orang biasa. Ini kan gejalannya itu mengarah ke penindasan atas kebebasan mengeluarkan pendapat. Pembungkaman. Serem loh ini. Padahal kalau mau sportif ya, gampang kok. Bikin aja channel yang memuja-muja yang bayar itu. Atau membantah segala pendapat yang berlawanan. Gitu kan lebih terhormat ya. Daripada mengerahkan para buzzer, menyerang dengan kalap. Ya, oke, kalian berhasil bikin saya takut. Ya, saya takut ya, saya akui. Tapi, tidak akan membuat kami berhenti menyuarakan hati nurani kami. Menyampaikan suara rakyat biasa. Yang walaupun kami ini orang-orang biasa, tapi kami sangat memperhatikan nasib bangsa dan negara ini. Oke ya, bagaimana pendapat teman-teman? Sekian dulu dari saya. Begitulah, Kura-kura. Sampai jumpa. sub indo by broth3rmax